Jelang Pilkada 23 September mendatang, KPU Batanghari telah melakukan regrouping jumlah TPS. Tercatat ada sebanyak 652 TPS akan dibentuk. Jumlah ini berkurang 263 TPS dari jumlah sebelumnya. KPU Batanghari menempatkan sebanyak 652 tempat pemungutan suara yang tersebar di delapan kecamatan. Penempatan TPS ini untuk pemilihan Gubernur Jambi dan pemilihan Bupati Batanghari. Jumlah TPS mengalami pengurangan jika dibandingkan dengan Pilpres dan Pilek 2019 lalu yang berjumlah 915 TPS. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Apri mengatakan, pemetaan tempat pemungutan suara ini dilakukan dengan sistem regrouping. Sistem ini menurut pada hasil DP4 untuk Kabupaten Batanghari. Jumlah ini berkurang dikerenakan jika pada Pilek dan Pilpres lalu 1 TPS hanya 300 mata pilih. Namun di Pilkada serentak tahun ini jumlah mata pilih per TPS bertambah menjadi 800 mata pilih. Untuk TPS kemarin waktu Pilek kemarin ya TPS kita 915 ya yang ada di seluruh Kabupaten Batanghari. Nah kemudian di Pilkada ini, ini kan mata pilih ini kan berubah kalau Pilek kemarin 300 maksimal. Nah kalau di 68-60-16 ini 800. Jadi kita regrouping kembali di TPS ini. Ya TPS ini kita sudah ini kan berseruanya 6652. Berkurang dari pilihan kemarin. Karena ini kan berdasarkan undang-undang kemudian juga peraturan KPU di nomor 19 tahun 2019. Untuk asil regrouping, jumlah tempat pemutan suara di Kabupaten Batanghari bisa saja berubah. Karena saat ini pihak KPU Kabupaten Batanghari masih melakukan pencocokan dan penelitian data melalui masing-masing PPK di Kabupaten Batanghari. Berwadi Firdaus, Cek TV melaporkan.